Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian saat selalu ya Bertemu lagi dengan Ibu Anissa Kali ini kita akan belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Materi berikut ini Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Materi kali ini adalah fungsi menu bar pada Corel Draw Itu adalah pertama menu bar Menu bar atau baris menu adalah area yang berisi opsi Atau pilihan pulldown Dan perintah-perintah atau instruksi untuk membantu dalam mengerjakan desain Menu bar terletak di bawah title bar atau baris judul Yang terdiri dari 12 menu dalam Corel Draw Untuk mengoperasikan tersebut, klik menu yang dituju Di dalam menu-menu tersebut terdapat perintah-perintah yang diperlukan dalam membuat desain Atau gambar pada umumnya Nah disini ada gambar menu pada edit Dimana pada materi sebelumnya Fungsi menu edit sudah ibu jelaskan beberapa Dan materi kali ini ibu akan menjelaskan kelanjutannya di slide berikutnya Menu edit terdiri dari beberapa sub-menu Antara lain Yaitu ada klon Klon adalah perintah yang sama dengan duplikat Yaitu untuk menggandakan objek dengan maksud guna membuat bentuk dan atribut yang sama dengan objek aslinya 12 ada copy properties from Adalah perintah untuk menggandakan atau duplikat objek dengan perintah pilihan Seperti outline pen, outline color, fill, dan text property 13 ada step and repeat Untuk menggandakan objek dengan mengatur jarak objek Baik itu secara pengaturan horizontal Maupun pengaturan secara vertikal Dan mengatur jumlah objek yang kita akan gandakan 14 overprint outline Overprint outline adalah perintah kepada menu print Untuk melakukan cetak secara terbalik 15 ada overprint fill Overprint fill adalah perintah kepada menu print Untuk melakukan cetak dengan fill atau isi dalam gambar Overprint bitmap Overprint bitmap adalah perintah kepada menu print Untuk melakukan cetak secara bitmap atau gambar 17 objek hinting Berfungsi untuk menajamkan objek secara teratur 18 ada select all Select all adalah perintah untuk menyeleksi atau memilih seluruh objek Yang ada baik yang berupa text Gambar atau grafik Dan guideline 19 ada find and replace Berfungsi untuk mencari dan menemukan objek Atau text yang kemudian bisa untuk mengganti objek yang ada 20 insert barcode Berfungsi untuk memasukkan barcode pada objek dengan format seperti Kodabar ISSN Parmacode Dan lain-lain Sehingga gambar atau desain bisa terdeteksi ketika discan oleh mesin barcode Selanjutnya ada insert new object Yaitu berfungsi untuk memasukkan objek baru dengan tipe program lain Seperti adopt acrobat, document, adopt photoshop, emac, coral photo, paint, x6, emac, program-program dari microsoft office, dan lain-lain 22 ada objek Dalam menu objek ini bisa berubah-ubah sesuai dengan proses pengerjaan desain objek Semisal objek sedang dikerjakan dengan proses memasukkan barcode dengan menu insert barcode Maka tampilan menu objek akan berubah Seperti gambar di bawah ini Jadi seperti ini anak-anak gambarnya 23 ada link Link berfungsi untuk memasukkan alamat website di objek 24 ada object property Object property digunakan untuk menampilkan data yang ada dalam suatu objek Atau gambar atau teks Dan bisa juga untuk memasukkan alamat website dalam suatu objek Alhamdulillah Pembelajaran hari ini telah selesai Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah ibu berikan Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh